Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Berjumpa kembali di channel Al-Khawarizmi Teman-teman, pada kesempatan video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi matematika yaitu terkait dengan cara mudah menghitung pengurangan dan penjumlahan pada bilangan pecahan, desimal, dan juga persen Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari kami Baiklah teman-teman, kita mulai pada pembahasan soal-soal terkait dengan cara mudah menghitung pengurangan dan penjumlahan pecahan, desimal, dan juga persen Di situ sudah terdapat beberapa soal yang akan kita selesaikan Soal yang pertama, 0,5 ditambah dengan 3 per 4 Teman-teman, untuk menyelesaikan soal seperti ini, di situ ada desimal dan pecahan Maka kita ubah bilangan desimalnya menjadi pecahan terlebih dahulu 0,5 karena di belakang koma itu ada 1 digit, angka 5 artinya adalah persepuluh 5 per 10 Kemudian ditambah dengan 3 per 4 Nah teman-teman, karena ini adalah penjumlahan pecahan, maka penyebutnya disamakan Karena penyebutnya ini berbeda, kita samakan terlebih dahulu Untuk menyamakan penyebut ini, kita gunakan KPK 10 dan 4 Nah untuk pencarian KPK, silakan teman-teman bisa kunjungi video-video saya sebelumnya Bagaimana cara mencari KPK 10 dan 4, KPKnya adalah 20 Kemudian 20 dibagi 10 itu kan 2 2 dikali 5 itu 10 Kita lanjut 20 dibagi 4, 5 dikali 3, 15 Nah kalau penyebutnya sudah sama seperti ini, langsung kita operasikan pembilangnya teman-teman Dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan, yang dioperasikan adalah pembilangnya saja ketika penyebutnya sudah terlebih 10 ditambah 15 itu kan 25 Per 20-nya ditulis 20 Nah 25 dan 20 itu masih bisa disederhanakan kembali dengan cara pembilangnya kita bagi dengan angka 5 Karena pembilangnya dibagi angka 5, maka penyebutnya juga sama dibagi dengan angka 5 25 dibagi 5 itu kan 5 20 dibagi 5 hasilnya 5 per 4 Bisa dijadikan pecahan campuran? Hasilnya adalah 1, 1 per 4 Kita lanjutkan pada soal selanjutnya, yaitu soal yang kedua 3, 4 per 9 Dikurangi 1 per 3 Nah teman-teman, karena salah satunya adalah bilangan pecahan campuran Maka bilangan pecahan campuran tersebut kita ubah terlebih dahulu Menjadi pecahan biasa Caranya adalah penyebut dikalikan dengan bilangan asli Lalu ditambahkan dengan pembilang 9 dikali 3, 27 Ditambah 4 hasilnya adalah 31 Per 9 Kemudian dikurangi dengan 1 per 9 Nah di dalam pengurangan juga sama Ketika penyebutnya berbeda, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya Seperti ini KPK 9 dan 3 itu kan 9 Seperti itu 9 dibagi 9, 1 dikali 31, 31 9 dibagi 3, hasilnya 3 dikali 1 sama dengan 3 Nah sudah, kita operasikan pembilang 31 dikurangi 3, hasilnya 28 per 9 28 per 9 itu tidak bisa dijadikan pecahan yang lebih sederhana Tetapi bisa dijadikan pecahan campuran Hasilnya adalah 3, 1 per 9 Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga 8,45 ditambah 2,6 dikurangi 2,25 Nah disitu operasinya ada 2 Ada penjumlahan, ada juga pengurangan Nah teman-teman, untuk menyelesaikan soal seperti ini Kalau mau menggunakan penjumlahan bersusun juga boleh Tapi kalau mau seperti ini juga boleh teman-teman Caranya seperti ini 8,45 ditambah dengan 2,6 Itu kan disini 1 digit di belakang koma Sementara disini ada 2 digit Maka caranya seperti ini Karena ini penjumlahan teman-teman Dari belakang ditulis 5 5 ini kan sama dengan 5 ditambah 0 Disini kan 60 Kemudian 6 ditambah 4 kan 10 ditulis 0 Simpan 1 Nah baru 2 ditambah 8 10 ditambah 1 Seperti itu di lalu antara Karena disitu ada 2 digit Nah kemudian dikurangi dengan angka 2,2 Kalau seperti ini Kalau misalnya bingung boleh menggunakan cara bersusun Seperti ini teman-teman 11,05 Kemudian dikurangi dengan 2,25 Dalam operasi penjumlahan dan pengurangan Bilangan desimal Komanya itu harus lurus ya teman-teman Komanya harus lurus Untuk memisahkan bilangan asli dengan bilangan yang ada di belakang koma 5 dikurangi 5 5 dikurangi 5 hasilnya 0 0 dikurangi 2 tidak bisa Kita pinjam 1 disini 10 kan 10 dikurangi 2 8 Kemudian komanya Kita tulis koma disini Nah ini 0 Berarti 10 10 dikurangi 2 Itu 8 Maka 11,05 dikurangi 2,25 Hasilnya adalah 8,80 Kita tulis 8,8 Soal yang keempat 3 2 per 4 dikurangi 2 1 per 8 Ini mudah teman-teman Kita ubah terlebih dahulu Pecahan campurannya menjadi pecahan biasa 4 dikali 3 12 ditambah 2 Per 4 Kemudian dikurangi 8 dikali 2 16 ditambah 1 7 Per 8 Nah ini penyebutnya berbeda Maka kita samakan terlebih dahulu Penyebutnya KPK 4 dan 8 Itu kan 8 Ya 8 dibagi 4 2 dikali 14 Hasilnya kan 28 Berikutnya 8 dibagi 8 1 Dikali 17 17 Sudah Kita operasikan pembilangnya 28 Dikurangi 17 Itu kan hasilnya 11 Per 8 Ini tidak bisa dijadikan pecahan yang lebih sederhana lagi Akan tetapi bisa dijadikan pecahan campuran 11 dibagi 8 1 Sisanya 3 Per 8 Nah soal yang terakhir teman-teman Soal yang kelima 1 per 6 Ditambah 2 per 3 Dikurangi 1 per 4 Nah kita bisa selesaikan secara langsung teman-teman Karena disitu penyebutnya berbeda Maka kita samakan terlebih dahulu Disini pengurangan Kemudian disini pengurangan 6, 3, dan 4 Itu kan KPKnya 12 Ini 12 juga Berikutnya Berikutnya 12 dibagi 6 2 dikali 1 12 dibagi 3 4 dikali 2 8 Kemudian yang terakhir 12 dibagi 4 3 dikali 1 3 Nah Kita tinggal mengoperasikan pembilangnya 2 ditambah 8 10 Dikurangi 3 Hasilnya 7 Per 2 Selesai teman-teman Demikian tadi Pembahasan terkait dengan Cara mudah menghitung Pengurangan dan penjumlahan Pecahan Desimal Dan juga persen Apabila banyak kesalahan Saya mohon maaf Kita ketemu lagi Pada video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye